Pemirsa melanggar hukum dalam proses penganggaran tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Biren Kamis kemarin melakukan penggeledahan di kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ataupun BPRS Kota Juang terkait penyertaan modal pada bank tersebut Penggeledahan ini dilakukan selama 3 jam Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi pada BPRS Kota Juang kucuran dana tahun 2019 dan tahun 2021 sebesar 1,5 miliar rupiah Penggeledahan tersebut terkait sudah ditingkatkannya kasus tersebut ke tahap penyidikan pada 13 Desember 2022 Kejaksaan Negeri Biren sudah mengumpulkan informasi dan data keterangan sejumlah pihak mulai dari Pemkap Biren, pihak bank hingga tingkat legislatif Dari hasil penyidikan ditemukan adanya dugaan perbuatan melanggar hukum dalam proses penganggaran Hampir setiap tahapan ditemukan perbuatan melanggar hukum di mana penyertaan modal tanpa ada kanun padahal itu merupakan dasar hukum Mulai dari proses penganggaran sampai pengajuan anggaran ke tingkat legislatif ditemukan tak sesuai aturan sebagaimana mestinya Dana penyertaan modal itu digunakan untuk pembiayaan dan pelaksanaan pembiayaan ditemukan perbuatan melanggar hukum Hari ini kami menyampaikan kepada seluruh insan media, setaf maupun online Lawasannya penyelidikan terkait dugaan tindak-dindakan korupsi penyertaan modal dari pemerintah kapal ini kepada PT BPRS Kota Julang dinaikkan ke tahap pendidikan sesuai dengan surat perintah nomernya dan tanggalnya 13 Desember 2022 Perhitungan sementara kerugian negara mencapai 400 juta rupiah dari 94 debitur terdiri dari swasta mantan anggota DPR Kabirin dan PNS namun tak menutup kemungkinan kerugiannya bisa bertambah Dalam penggeledahan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Birun membawa sejumlah berkas milik Bank BPRS Kota Julang Birun ke kantor Kejaksaan Negeri Birun untuk pemeriksaan lebih lanjut Terkekuatan Birun, Musriadi, Ainews melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!